Pemohonan berkasa perkara dari penyidik kepada jaksa penutut umum dipersoalkan oleh forum kajian hukum dan konstitusi. Kepada Majelis Hakim Konstitusi, FKHK yang diwakili oleh 4 orang pengurusnya meminta agar MK memberikan tafsir dan menentukan batas waktu yang tegas untuk memberikan kepastian hukum kepada tersangka. Terhadap permohonan itu, Hakim Konstitusi Idewa Gede Palguna yang memimpin jalannya persidangan memberikan nasihat agar pemohon berhati-hati dalam menggunakan dalil-dalil yang sering dipakai secara akademik. Saudara memang mesti hati-hati, terutama kalau menggunakan dalil-dalil hukum apalagi yang sifatnya yang secara akademik sudah dianggap sebagai aksioma gitu ya. Itu nggak boleh keliru. Banyaknya politisasi kasus pidana yang ada menjadi latar belakang permohonan tersebut. Permohon perpandangan hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Bagaimana kemudian dalam hukum acara yang sifatnya formil dan pasti itu harus memberikan jangka waktu. Karena jangan sampai nanti hak dari warga negara yang kemudian ditapkan sebagai tersangka terkatung-katung. Contoh kayak misalkan kasus Prop. Deni Indrayani juga kan seperti itu. Beliau kemudian tidak tahu kapan diajukan penuntutan misalnya. Dan kasus Abram Samad yang katanya berkasus sudah lengkap tapi sampai sekarang buktinya belum ada penuntutan di pengadilan. Ilham Miradi, Agus Barda, MKTV News, Malapurga. Yang mulia menjelit hakim konstitusi meninggalkan ruang persidang. Terima kasih telah menonton!